Halo welcome back to halaman Facebook gua di my game my ID jadi sekarang setiap reaksi gua bakal pertama kali gua upload di halaman Facebook gua ya karena kalau di YouTube gua cuma iseng aja nanti jadi seluruh aktivitas terbaru bakal gua alihkan ke halaman Facebook gua di my game my ID ya teman-teman jadi kali ini kita mau nge-reaksi session 6411 ya temen-temen pas 11 jadi banyak banget nih eh ada bilang juga bilang abang bukannya Pak yang kemarin itu ya bukan 410 Bang 411 gua ngitung ya pertemuan aja pertemuan sama Tukbah aja session itu kalau yang video sama orang lain nggak gua hitung gitu ya jadi yang gua hitung adalah part 11 sekarang itu temen-temen jadi kalau kalian belum nonton kalian nonton dulu udah pasti nonton dong karena udah dua kali 24 jam jadi langsung aja kita reaksi videonya ya temen-temen jadi vlog kali ini adalah kelanjutan dari vlog yang kemarin tentang untuk balik dan Vicky belanja di supermarket minimarket ya minimarket kayak Alfamart Indomart di Turki dan sepertinya dia mereka akan mencicipi Vicky terutama ya akan mencicipi makanan snack-snack dari Turki ya kira-kira apa aja ya teman-teman snack yang ada di Turki ya kita bisa bandingin dengan Indonesia ya you go first one after I rate you're gonna give your rating as well you know right of course Bismillah mmm also this is a iced tea watermelon and strawberry ya enak pokoknya kalian kalau tau waferselamat gitu lah dikampur beng-beng jadinya ini I'm gonna go eat really? oh my gosh drink you? I would give like 6.5 you jadi makanan The Minimum pertama yang direaksi dari Vicky dan Tubai yaitu wafer ya gue juga sepikir pesan pemikiran sama Vicky awalnya jadi kelihatan kayak wafer selamat atau super wafer super itu superhero yang dalam otak gua gitu ya teman-teman tapi kata menurut Vicky itu katanya kayak ada beng-bengnya mungkin kalau beng-beng ada crispy crispy nya di atasnya ya kalau biskuit selamat itu memang enggak ada ya crispy crispy nya terus enggak ada yang apa ya yang lengket-lengket seperti itu yang kayak karamel karamel nggak ada dua perselamat tapi di beng-beng aja jadi deh perpaduan antara beng-beng dan water wafer selamat kayaknya jadi menarik juga dan yang kedua adalah minumannya minuman juga kayaknya menarik banget ya teh dicampur watermelon semangka ya semangka ya dan ada berapa campuran gua tadi Tuba bilang ya jadi kurang begitu yang menarik adalah Vicky dan Tubai ini sering banget share ya share makanan share minuman gitu ya gua nggak tahu kalau misalnya itu hal yang biasa ya karena kita kan dari awal dibilang ya kita ini temenan aja gitu kan besti gitu aja gitu ya share minuman itu share makanan share minuman di satu gue bingung bilangnya ya maksudnya di satu gigitan yang sama di satu sedotan yang sama di satu kayak ini di sama itu kan sama aja apa ya nggak tahu kalian eh itu hal yang biasa bukan sih kalau gue sih enggak ya gue kalau berteman sama cewek pun berteman ya ini ya berteman bukan punya perasaan atau apa gitu ya nggak bakalan mungkin lah gua satu satu share satu sedotan gitu ya kalau itu hanya temen biasa gitu ya atau minum di satu gelas yang sama gitu nggak mungkin kalau nggak ada perasaan gitu ya ya ini merupakan berbeda gitu ya itu sejak dari awal ya temen-temen sejak dari awal ketika Vicky makan-makan di di session satu juga yang gua notice itu waktu dia makan pizza satu gigitannya itu ketara sekali ya gua nggak tahu ya gua yakin di pekan baru juga nggak seperti itu kali ya kalau cuma temen wanita biasa gitu kan nggak tahu ini budaya Turki apakah seperti itu atau nggak karena kelihatannya tuba itu nyaman-nyaman aja gitu kayak kayak nggak ada apa-apa gitu kayak itu hal yang biasa gitu nggak tahu ini budaya dari mana bukan baru gue yakin nggak juga ya kalau Turki go I'm not sure ya uh four you can stop looking like tanggo 10 10 the flavor the flavor 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 18 19 19 20 20 22 23 23 23 Nah ini yang murah-murah ya teman-teman. Baklava itu mahal ya. Baklava itu mahal dan mungkin dipilih yang mangkatan yang ringan-ringan gitu ya. Kita lihat ya seterusnya. Nice. Minum. Let's go with this one. Chocolate. We haven't tried any chocolate, did we? Janga. Janga. Like a chocolate with kacang. Kacang. You cook kacang on it. Like literally kacang. You're gonna understand now. Oh. And in the middle, you have to eat the middle. Caramel. Caramel. In the middle. Yeah, gitu. That's good. Nine. Nine. Itu apa ya. Kayaknya enak gitu teman-teman. Kalau di Indonesia sebenarnya bukannya coklat ya. Ada tuh kue yang kayak kacang tanah. Tapi dilumurin sama gula merah. Dibekuin jadi gula merah gitu. Itu enak banget itu. Enak banget. Karena kacang itu enak banget ya. Dan ini ternyata di Turki ada. Tapi mereka pake coklat. Ya tentu enak banget ya juga ya. Pake gula merah aja enak. Apa sih? Kalau di Jawa itu banyak banget tuh. Kacang dilapisin. Gula merah gitu kan. Itu jajanan gue waktu kecil kayak gitu. Beli tuh enak tuh sebenarnya. Dan di Turki memang. Ya kita tahu sendiri kan. Baklava itu kan. Kacang-kacangan. Dan dilumurin juga. Gue lupa ya. Sama sama coklat juga. Jadi berbagai macam kacang gitu. Jadi cemilan di Turki gitu. Mereka enggak. Dari Almon apa. Macem-macem lah. Gue gak tahu tuh namanya apa gitu ya. Herannya kalau di Indonesia tuh. Banyak-banyak kacang. Jadi kacang-kacangan. Tapi enggak dijadiin makanan gitu ya. Padahal seru ya. Kacang-kacangan kayak gitu. Dibikin ditambahin manis-manisan. Coklat. Kayaknya belum ada. Gue belum pernah nemu coklat. Kacang tanah dilumurin coklat. Gue belum nemu. Kecuali kalau Almon gitu kan. Tapi kan itu coklat asli. Kalau ini kayak beng-beng ya. Kayak beng-beng ada karamelnya. Tapi isiannya kacang tanah. Itu bisa jadi ide ya. Karena kita kayak dengan kacang tanah juga di Indonesia. Kenapa enggak dibikin coklat juga. Kita penghasil coklat. Lumayan besar juga di Indonesia. Kenapa enggak ada pabrik kayak gini juga gitu. Siapa tahu jadi ide bisnis buat UMKM. Di dalamnya kayak gini guys. I would go 7. Coklat kayak gitu kita pernah. Kita pernah ada produksi dari coklat itu. Yang bentuknya kotak kecil gitu ya. Masa kecil gue ada. Tapi sekarang itu enggak ada ya. Coklat itu paling kecil. Yang panjang-panjang gitu. Tapi yang dibungkusin kecil-kecil itu. Dulu ada. Sekarang enggak ada. Teman-teman dulu barengan sama coklat kepingan tuh yang bulet. Itu ada teman-teman. Dan itu dijual di warung-warung. Karena sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada yang kayak gitu. Gue enggak tahu kenapa. Gue enggak ngelihatnya. Kebanyakan di warung-warung itu enggak ada coklat-coklat kayak gitu. Zaman dulu pasti ada. Coklat seperti ini yang Vicky pegang tadi itu ada teman-teman. Ada. Tapi gue enggak tahu kadar coklatnya. Bagus apa enggak gitu ya. Kayaknya yang di Turki ini coklat asli. Karena di Indonesia itu banyak ya. Jajanan coklat itu enggak 100% coklat teman-teman. Jadi gue enggak tahu kenapa. Gue tahu gitu. Karena dulu gue punya teman itu kerja di Catbury. Papi Catbury. Dan dia suruh ngerasa. Gue dapet kiriman dari Malaysia apa dari mana gitu. Suruh ngerasain coklatnya. Wah ini mah enggak murni gitu. Oh gitu ya ternyata. Ya karena memang coklat asli itu mahal teman-teman. Coklat yang benar-benar coklat asli kan dia pahit sebenarnya. Itu mahal. Jadi banyak kan pabrik-pabrik itu enggak 100% coklat. Dicampurin macem-macem. Dicampurin gula agak lebih manis dan bla bla bla. Jadi kalau orang bukan pecinta coklat ya. Kadang-kadang mengaburkan. Wah ini bukan coklat ini. Masih menurutnya gitu kata dia. Decent coklat. Decent. I'm gonna go... Chew the inside. Bekel kelapa. Bayangin aja. Wajik. Kayak gitu rasanya. Wajik. Nine. Nine? Me eight. Kelapa sama coklat ya. Rata-rata semuanya hampir coklat. Tadi juga banyak makanan ya berupa. Biskuit, coklat gitu ya. Jadi gue skip-skip itu. Kayaknya enggak perlu juga gue bahas. Tapi ini menarik juga gue bahas. Masalah kelapa dan coklat ya. Kelapa kan identik sama daerah-daerah pikir pantai dan di aliat tropis gitu ya. Kenapa bisa Turki jadi penghasil ini? Seharusnya kita yang buat kayak gitu ya teman-teman. Diekspor ke Turki. Apakah itu makanan asli Turki? I'm not sure ya. Karena gue yakin kayak di negara-negara Eropa itu olahan kelapa jarang. Karena mereka juga jarang tumbuh pohon kelapa gitu ya. Rata-rata juga mereka ekspor dari negara-negara tropis kayak Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Kenapa di sana ada? Sedangkan di kita itu gue belum pernah nemu deh. Kalau misalnya kelapa dilapisin coklat gitu ya. Ada sih wafer terus ini yang kelapa ada gue pernah. Tapi jarang, masih jarang. Gue gak tau kelapa dan kata ke Vicky katanya enak. Nah itu jadi bisa ide buat para pengusaha ya. Pengusaha makanan gitu ya. Dan Vicky menggambarkan itu wajik ya. Wajik kan bukan kelapa Vicky. Lebih ke apa wajik itu ketan ya. Ketan apa? Nasi sih sebenarnya. Nasi sih bukan ketan kalau wajik itu. Nasi sama gula gitu dan enak. Dan industri makanan di Indonesia itu sebenarnya gak kreatif banget gitu ya. Kebanyakan jajanan-jajanan kita itu jajanan dari luar. Kayak jitos, ciki, itu kan jajanan seluar sebenarnya. Kayak jagung gitu kan. Kenapa enggak jajanan budaya kita dikemas dengan lebih bagus kayak wajik. Terus dodol gitu ya. Yang masih dijajakan itu sebagai makanan tradisional gitu. Kenapa enggak di ekspor gitu. Bagus, enak-enak loh sebenarnya. Karena bahan-bahan dasarnya dari Indonesia sendiri. Kita enggak impor dari manapun. Dan gue yakin Turki bakal impor tuh. Kelapa itu ya. Coklat juga gue. Gue yakin. Gue enggak tahu deh kalau Turki itu penghasil coklat bukan. Karena Indonesia ya penghasil coklat. Kita itu penghasil coklat teman-teman. I'm gonna buy more and bring it free than Asia. My mom's gonna love. Iced tea, peach, iced tea. Yeah, let me see. But the orange one is better than the slime. Yeah, this one is Lipton. The other one, which brand is it? Tusti. Tusti is better. It's better. Lipton. So, maybe nine. Lipton ya. Lipton kan merek internasional itu. Lipton. Enggak tahu merek mana gitu ya. Dan menurut gue itu bukannya buatan Turki ya. Ya mungkin punya pabrik di Turki. Jadi, khusus untuk pasaran Turki atau Eropa gitu. Biasanya mereka seperti itu ya. Jadi, yang ditampilin di sini belum tentu benar-benar produk-produk dari Turki juga ya teman-teman. Ya mungkin itu produk-produk dari negara-negara tetangga Turki. Kayak yang tadi juga gue yakin bukannya produk asli Turki. Atau, kalaupun itu produk asli Turki, kemungkinan di bahan bakunya di ekspor ya. Jadi, yang di review sama Tukba sama Vicky ini bukan, belum tentu makanan asli Turki ya. Belum tentu cemilan asli Turki. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Oh, jeez. 9.5. Nice! Amazing! So good. Oh, 10. Eh, 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 eh. That one. oke the last one baklava ini enak banget dan mahal karena memang mereka pakai kacang-kacang berbagai macam kacang kacang-kacang yang super yang berbeda-beda dalam satu gigitan biasanya dan ini coklat ya versi coklat putih ya dan pasti enak banget last one the last but not least turkish water 10 oh my god so good what is this 10 out of 10 the best water in the world 10 out of 10 maybe even 11 so good ya apalah itu sejak pertama Vicky udah bikin joke seperti itu ya bahwa air minumnya itu 10 out of 10 apa bedanya ya air air minum di negara lain dengan negara kita ya gue belum pernah sih nyobain air minum di turki gitu ya beda kali ada manis-manisnya gitu ya enggak juga sama aja kali air minum cuman mungkin kemurniannya gitu ya cara prosesirnya itu yang bikin berbeda gitu temen-temen jadi vlog kali ini minimalis ya minimalis sekali ya jadi hanya nge-review makanan-makanan tapi menurut gue ya harus coba semuanya nge-vlog cara gimana pun kita harus coba temen-temen Vicky juga perlu perlu masukkan dari kalian juga apakah vlog-vlog semacam ini menarik buat kalian atau enggak ya Vicky kan punya manajemen gitu kan dan manajemen pasti memperhatikan ya kira-kira vlog yang kayak gimana itu yang bikin viewer-viewer Vicky itu menarik gitu temen-temen dan ya memang harus dilakukan karena Vicky itu kan baru nge-vlog ya semenjak menurut gue ya semenjak session aja gitu ya dan dari session 1, 2, 3 memang menurut gue kurang banyak kayak gini-gini gitu ya ada hal-hal baru gitu ya dan sekarang dia sedang menge-explore itu temen-temen menge-explore bagaimana kalau kita bikin seperti ini bikin seperti ini ya itu bukan berarti bakalan jadi apa ya cara Vicky nge-vlog gue yakin ini salah satu cara dia pengen tahu kira-kira reaksi penggemar Vicky itu bakal bagaimana gitu ya kalau gue pribadi menurut gue karena ini belum dilakukan Vicky Naki vlog seperti ini tetap menarik menurut gue jadi kita bisa mengenal makanan-makanan dari Turki dan lain-lain tapi kalau ini dijadikan beberapa kali episode ya mungkin kurang begitu menarik jadi setelah ini harus ada explore lagi vlog seperti apa gitu ya dan menurut gue nge-vlog jalan-jalan itu masih sangat kurang masih sangat kurang masih terlalu fokus ke Vicky dan Tukbahnya coba di-explore lagi Vicky gue yakin masih banyak banget jalan-jalan di Turki yang masih bisa di-explore gue gak tahu ini video sampai apa ya sampai part berapa banyak banget gitu ya walaupun mungkin beberapa vlog itu menurut gue masih kurang tapi itu wajar karena gue yakin Vicky lagi mau pelajari bagaimana konsep yang bagus the nextnya pasti dia pelajarin wow ternyata viewer seneng nih kalau misalnya Vicky ada di luar ruangan ada di tempat wisata dan bla 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 itu kan bisa jadi bahan ini jadi jangan terlalu dianggap wah jelek nih gini gini enggak teman-teman karena kita nge-vlog itu kan kita butuh data juga teman-teman butuh data kalau misalnya ini nanti banyak yang nonton siapa tahu di vlog selanjutnya seperti ini diterapkan lagi itu maksud gue ya jadi itu aja reaksi gue untuk video vlog session 6 part 11 ya bener-bener masih ada sambungannya see you next dan jangan lupa like di channel halaman facebook gue karena video reaksi gue ini bakal pertama kali gue upload di halaman facebook gue ya teman-teman mungkin youtube akan gue tinggalkan nanti jadi gue semua aktivitas berpindah ke facebook oke gitu ya teman-teman jangan lupa like comment and subscribe away ya teman-teman ya teman-teman